Jadi karena kita berharap everything's gonna happen terjadi begitu saja Akhirnya tidak terjadi sesuai harapan kita Kita jadi apatis terhadap berbagai motivasi Udah lah, gak perlu termotivasi lah, gak perlu semangat lah Tidak akan terjadi juga Nah, karena kita berharap sebetulnya semuanya akan terjadi secara otomatis Kalau kita positive thinking gitu Pahing, kita langsung ke hal yang ketiga yuk, silahkan Nah, yang ketiga ini Ini sekarang ini lagi rame-rame Orang sebut toxic positivity Oke Whatever lah gitu lah ya Termasuk kamu tuh over optimistic Jadi orang kalau lihat ini Kamu gimana tahun 2022? Pasti bisa Wah, kamu tuh toxic Kamu kebanyakan ikut seminar motivasi tuh Wah, kamu tuh gak realistis Orang zaman susah gini Nah, jadi gini Nah, ini di tips yang ketiga Kenapa sih kita terhambat motivasinya? Karena kita mengira Dan kita secara tidak sadar, Audrey Berharap segala sesuatu itu akan terjadi secara otomatis Hanya gara-gara saya punya pikiran positif Jadi kalau saya punya pikiran positif Saya berharap semuanya itu fall into place itu loh Semua teka-teki alam ini akan otomatis Otomatis langsung terjadi Itu yang kita akhirnya justru menghalangi kita, Audrey Karena itu kita heran Dan kita bilang, ah ngapain sih saya pakai semangat-semangat Tidak mungkin terjadi Sudah semangat-semangat Ya, karena yang kita lakukan itu tidak ngefek Ya kan? Jadi saya sempat nanya gini, Audrey Kepada guru besar kita, Dr. Richard Bandler Saya nanya dia begini Apa sih bedanya orang yang optimis dengan over-optimistic? Bedanya di mana? Dia bilang simple, Audrey Yang disebut over-optimistic itu adalah orang yang optimis Tapi tidak ngapa-ngapain Karena dia berharap begitu optimis Semuanya done, solve Nah, akhirnya dia jadi apatis, Audrey Kehilangan, motivasi, udah Itu aja Jadi karena kita berharap everything's gonna happen Terjadi begitu saja Akhirnya tidak terjadi sesuai harapan kita Kita jadi apatis terhadap berbagai motivasi Udah lah, nggak perlu termotivasi lah Nggak perlu semangat lah Tidak akan terjadi juga Nah, karena kita berharap sebetulnya semuanya akan terjadi secara otomatis Kalau kita positive thinking gitu Kalau kita Itu, Audrey Yang ketiga tuh, itu Yang menghambat tuh Oke Mengira semuanya bakal terjadi Iya, ya, ya Oke Ini yang mungkin memang benar kata Pahing ya Banyak sedang diperbincangkan Pro-contra Terlalu positif juga nggak bagus Ya, kita tahu batasan lah ya Seperti itu Pahing, kalau misalnya di rumah mungkin ya ingat gitu ya Motivasi terbesar anak, istri, dan lain sebagainya Tapi ketika ketemu pekerjaan yang Aduh, rasanya itu pengen ngomel-ngomel ya Lupa nih sama semua motivasi tadi Nah, mungkin Pahing boleh berikan tips ya untuk yang sedang mendengarkan Silahkan Itu biasanya sangat dipengaruhi oleh anchor namanya kan gitu loh Jadi anchor itu Kayak misalnya di rumah Saya happy Karena anchornya bagus Ada anak, energinya dapet Ada suara, dan lain-lain Begitu ke kantor kan Anchornya beda Ya, suara rekan ini Suara rekan itu Suara orang-orang yang kita tidak suka Dan lain-lain So, sebenarnya cara tipsnya simple Kalau sudah mulai terganggu Break state-nya Break aja state-nya Telepon si kecil satu menit Kalau si kecil itu adalah sumber semangat Oke Dengar suara si kecil happy lagi Jadi itu tips yang sederhana Break state-nya Jangan diteruskan Jangan break state-nya Dan kalau misalnya suara orang di sebelah mengganggu Pakai headset aja Kalau wajah orang mengganggu Nggak usah lihat dia aja Lihat komputer ya Lihat komputer aja Oke Oke, oke Nah, kita mungkin lanjutkan dulu Pahing Karena sudah ada beberapa respon ya Kita lanjutkan dulu untuk hal yang keempat Ada apa Pahing yang harus kita perhatikan? Oke, nah tadi saya bicara sedikit mengenai kita Seolah-olah membiarkan segala sesuatu itu terjadi sendirinya Kita berharap seperti itu Nah, tips saya yang keempat Ini berhubungan dengan itu juga Tetapi ini berhubungan dengan sentimen bahwa Kalau saya motivasinya tinggi Pasti sukses Gitu loh Nah, jadi ada sebuah harapan Bahwa orang-orang yang termotivasi itu Digaranti bakal sukses Iya Bakal sukses Karena itu kita kecewa Setelah termotivasi satu tahun Gak sukses-sukses Nah, akhirnya di 2022 Mau motivasi Apa arti? Gak usah, percuma Sudah semangat juga gak sukses Ya kan? Padahal sebetulnya Motivasi itu menemani sukses Bukan menjamin sukses Nah, untuk itu banyak kan Seperti orang bilang Bukan cuma semangat Bukan cuma sistem keyakinan kita Tetapi skill Pengetahuan Itu juga bermain peranan penting sekali Penting sekali itu Skill pengetahuan dan lain-lain Gitu loh So, ini yang keempat Kenapa kita terhalangi dan terhambat Karena mengira bahwa motivasi akan menjamin sukses kita Gitu loh Nah, karena itu Begitu kita sudah termotivasi 2-3 tahun Langsung apatis Oke, ini dia yang terakhir gitu ya Tapi mungkin ini sudah ada beberapa respon nih Pak Hing ya Yang sharing tentang motivasinya akhir-akhir ini Sumber motivasinya Ini yang menarik Motivasi saya untuk beberapa bulan ke depan Untuk bekerja adalah Akhir tahun mau liburan ke Lombok Dan juga Sumba ya katanya Jadi, saya harus semangat bekerja Nah, ini motivasi yang bagus kah Pak Hing? Ya, boleh aja Oke Untuk refreshment kan Yes Untuk kembalikan energi kan Ya Fine-fine aja Bangka tadi saya bilang Kadang-kadang orang jenuh itu bukan kehilangan motivasi Hanya butuh refreshment sebentar Ya kan Handphone kita juga sama Kok bisa jenuh gitu loh Ya kan Bukan tidak tiba-tiba kok mandak ya Ini kayak sekarang tiba-tiba suara handphone saya di Instagram bilang nih Ini butuh di refresh Ya kan Mesin juga butuh refresh Mobil juga kalau kita pakai non-stop berhari-hari juga bisa ringsek kok Ya kan Komputer juga sama Semua juga sama Manusia apalagi Ya kan Kita punya daya ini sangat-sangat limited Sangat-sangat limited Kita butuh istirahat Butuh tidur Bahkan kalau kita sudah menghadapi hal yang sama bertubi-tubi Kita mulai jenuh misalnya Dan itu wajar aja kok Untuk refreshment sebentar Go, 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 go Yes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!